oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat sahabatku semua kembali lagi di nisam sam taylor ya kali ini kita mau kasih tutorial atau cara menjahit ya ini bahan yang kemarin udah kita potong bareng sekarang kita mau mulai menjahit oke yang pertama-tama kita harus gabungkan dulu antara bruklat sama kain yang polos ya atau furing nah ini ini bagian depan ini kita harus jahit dulu tepian semua tepi kita harus jahit ya ini untuk menjahit apa ya gamis yang kombinasi bruklat memang agak sedikit lama ya bukannya lama sih ini dua kali jalan karena kita harus tepian bruklat harus kita jahit semua ke polosnya ya agar lebih mudah untuk menjahitnya nanti yang penting kita semangat dan terus belajar simak terus videonya sampai habis ya oke kita rapikan pokoknya kita bagian tepi yang harus kita jahit semua ya ini untuk membuat mudah nanti kalau kita menjahit menggabungkan antara badan bawah selamat menikmati selamat menikmati oke setelah kita gabung semua tadi kita harus yang langkah kedua harus apa namanya kita harus menjahit kupnatnya ya kupnat yang udah ditentukan sesuai yang kalian biasa pakai ya ini kita kupnat dulu kupnat bagian depan ini cara saya bikin kupnat ya teman-teman saya biasanya pakai patokan itu kita ambil garis tengah langsung 15 cm ke atas ini tergantung ukuran badan juga sih tergantung ukuran baju yang mau dibikin ya karena ini memang sudah saya biasa udah begini mungkin lain juga dengan kalian ini yang saya cuma kasih tutorial secara menjahitnya ya oke kita bikin kupnat dulu oke setelah selesai beginilah ini bagian depan ya teman-teman lanjut kita bagian belakang sama kita harus antara brooklat dan polos harus kita gabungkan dulu ya agar tidak ribet atau susah ketika kita mau gabungin antara bagian atas dan bagian rok bawah oke kita gabung dulu seperti tadi bagian depan tepian kita set semua ya selamat menikmati selamat menikmati oke setelah selesai kita juga bagian belakang jangan lupa kita juga kasih kupnat dulu ya kita bikin kupnat bagian belakang oke kita jahit dulu kupnatnya bagian belakang oke setelah selesai kita kita menjahit kupnat lalu kita gabungkan antara bagian samping antara bagian badan depan dan bagian belakang yang ini bagian depan langsung kita gabungkan bagian belakang langsung kita jahit tepian ya kita jahit satu senti satu senti satu tanggung kalian bikin oke terus bagian sebelah juga kita jahit bagian sampingnya oke sahabatku semua beginilah hasilnya kita gabungkan tadi bagian samping kanan dan kiri untuk menggabungkan bagian depan dan belakang ya ini nanti kita obras sebelum kita obras kita tentukan dulu lingkarnya ya teman-teman kita cocokkan tadi lingkar gamis itu berapa kita ukur dulu sebelum kita obras ya karena kalau memang ukurannya kurang atau gimana kan kita nanti ada tambahan samping untuk kita kita naikkan ke dalam lagi jahitannya oke kita cek dulu ini namanya check in ukuran pinggang ini tadi 94 jadi ini lingkarnya harus 94 juga ya sesuai ukuran oke kita cek dulu 94 oke nipas 94 ya ini sisa 2 senti atau 3 senti ini ini nanti untuk bagian slating oke ini ketika kita sudah obras ya jadi tepiannya harus kita obras udah kita tentukan juga bagian bawah atau rok juga kita obras ya nanti kita lanjut kita gabungkan ini juga yang bawah karena bawah polos ini juga bawah nanti kita sambung oke ini sudah di obras selanjutnya kita sambungkan dan kita gabungkan bagian ini bagian badan atas sama rok bagian atas sama bagian bawah oke kita sambungkan ya beginilah sahabat itu semua sahabat ini jam-jam taylor kali ini kita sudah kita gabungkan ini antara bagian ini badan atas dan bagian ini tinggal pasang slating ya oke terima kasih yang sudah terima kasih subscribe dan like serta komennya dan jangan lupa ditunggu video oke terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih